Di sini Bobi dalam segmen review mobil Aki. Kali ini, mobil Aki yang akan kita review keluaran Bliko dengan seri BK1978N. Mobil Aki yang satu ini memiliki tiga varian warna, putih, merah, dan kuning. Dilihat dari desainnya, mobil Aki ini memiliki desain seperti mobil sport Guaira Pagani. Di pasaran, mobil Aki yang satu ini dijual mulai dari harga 4 juta sampai 5 juta rupiah. Berikut ini spesifikasinya. Bahan terbuat dari bahan karet. Lampu LED terdapat di bagian headlamp dan stoplamp. Jok di finish menggunakan kulit sintetis dengan aksen merah pada jahitannya. Bahan plastik yang digunakan cukup baik dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Finish carbon membuat mobil Aki ini tampak itu mewah. Mobil Aki ini ditenagai aki 12V 10Ah dengan kapasitas maksimum 30kg. Mobil Aki ini memiliki fitur power steering. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil Aki ini. Cara menghubungkannya adalah dalam kondisi mobil Aki mati. Tekan dan tahan tombol frekuensi pada remote sampai lampu LED berkedip. Lalu nyalakan mobil Aki ketika lampu LED pada remote berhenti berkedip. Maka mobil Aki sudah terhubung. Fitur anti-kejut juga sudah disematkan pada mobil Aki ini. Di bagian depan mobil terdapat bagasi penyimpanan. Kerudung mobil sudah disertakan di jalannya. Di bagian dashboard terdapat porsi nelang, tombol power, tombol musik, tombol bluetooth, dan tombol radio. Soket charger terletak di dashboard. Jadi menurut gue, gak cuma keren, tapi juga detail banget. Kayaknya ini mobil Aki terdetail yang pernah gue review. Bisa dilihat dari depan sampai belakang. Banyak penak perik yang menghiasi mobil Aki ini, tapi bukan penak perik yang bikin mobil Aki ini kelihatan murahan ya. Contohnya, finish karbon dari bodi ini. Spoiler depan, sampai bagian belakang mobil semuanya diperhatikan. Fiturnya juga sudah lengkap, seperti anti-kejut dan remote. Kapasitas Aki-nya juga bisa dibilang gede dibandingkan dengan mobil Aki lainnya. Gue gak ngerti sih. Power steering itu sebenarnya kelebihan atau kekurangan. Yang pasti responnya gak secepat yang belum power steering. Dan juga power steering itu sebenarnya lebih rawan rusak sih. Tapi bagusnya sih si anak gak bakal kesulitan waktu mainin mestirnya. Sekian video kali ini. Kalau kalian ada pendapat atau pertanyaan mengenai mobil Aki ini, komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.